Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku dia pastinya di galeri senapan angin Di sini saya akan mengelos berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin Mulai dari review, tes akurasi, cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan untuk di sebelum kali ini saya akan merekomendasi senapan angin Yaitu ada 2 senapan angin, nanti kita akan terus tuk spek-spek dari kedua senapan angin Dan sebelum saya merekomendasi untuk senapan anginnya Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan musikinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Ini saya doakan semoga jika kalian turun terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya Kalian juga akan terus di Nisan Babies dan pastinya jangan lupa di subscribe Terima kasih telah menonton! Oke disini sudah ada 2 senapan angin, nanti kita akan bahas di spek-spek dari kedua senapan angin ini Yang pertama adalah senapan angin predator lokajaya, yang kedua adalah senapan angin predator krokodil Kita bahas dari senapan angin terbaru di galeri senapan angin, nanti kita akan bahas di spek-spek dari kedua senapan angin ini Kita bahas dari senapan angin yang pertama dulu, senapan angin predator lokajaya Kita bahas dari bagian laras sampai ke bagian popornya, kita bahas secara berurutan dari bagian depan sampai ke bagian belakangnya Oke di depan sini sudah ada bagian laras, untuk lokajaya ini menggunakan laras polimax yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga Di sini ada dobel serombong yang berwarna merah di bagian dalam, ini namanya juga bagian serombong yang berwarna hitam di bagian luar, ini namanya juga bagian serombong Untuk serombongnya itu ordernya itu 22 untuk panjangnya, panjang larasnya itu 60 cm, alurnya 12 cm, diameternya 14 cm Dan di ujian sini, di ujian laras itu ada bagian penutup laras, karena di setiap senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua Untuk motivasi itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga Intinya kalau kalian suka berguruan setiap senyata, kalian dipakai saja peredam agar tidak bersih, dipakai peredam saja gitu Dan bagian bawahnya sini, di bagian bawahnya laras itu ada bagian tabung, ini namanya bagian tabung Untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM, bukan menggunakan tabung fenom, tapi di sini menggunakan tabung GSM Dan di bagian tabung juga ada namanya lokasi, jadi di sebelah sini ini hanya bagus untuk senapan anginnya Dan di bagian antara laras dengan tabung, dilengkapi dengan satu cincin laras, di bagian sini sudah ada bagian cincin larasnya Yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung, sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget, kalau sudah ada bagian cincin larasnya, kalau di sini tidak ada cincin laras, pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu, itu pasti tidak akan dapat rasa, makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman Dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu, ini akan aman banget Saat kalian gunakan untuk berburu, karena di sini sudah ada bagian cincin larasnya gitu Dan bagian pengisian angin, bagian pengisian angin, bagian pengisian angin itu ada di bagian sini Ini namanya bagian pengisian anginnya Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini kupler, sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi Namun pompanya di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga Intinya sudah ada pompa PCP, tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu Dan untuk kalian, kalau ingin melihat kapasit, sehingga itu pasti ada di bagian manometernya Untuk letak manometernya itu ada di bagian sebelah sini, yang dikembangkan dari pengisian angin, itu ada di bagian sebelahnya sini Untuk bagian manometernya Untuk kapasitannya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Nah, kalau misalnya angin sudah mencapai seribu itu bulan kali sih, jangan sampai di nolkan Intinya agak senapan angka, itu pasti tetap alat topnya, tidak mudah, bodoh juga Makanya, kalau bisa secara aja, jangan sampai dilepihkan, apalagi di nolkan Agak senapan angka, pasti akan awet banget, topnya tidak mudah, bodoh juga gitu Dan untuk bagian sini juga ada bagian chambernya, atau chambernya ini menggunakan chamber seri 7, tapi masih semi seansi Belum full seansi, di sini masih semi seansi, tapi sudah seri 7 Dan untuk bagian sini, di bagian atasnya ada bagian lay mounting atau penaruh teleskopnya Kalau kalian menaruh teleskop, pasti ada di bagian atau chamber, ada di bagian sininya Untuk bagian pengisian, untuk pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sininya Untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian, ada magazine, dan juga ada single suitnya Ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai setelah, karena di sini ada 2 pengisian, ada magazine, dan juga ada single suitnya Misalnya kalau kalian suka dengan magazine, bisa kalian isi dengan magazine, tapi kalau kalian tidak suka dengan magazine, bisa diganti dengan single suitnya Karena ada 2 pengisian, yaitu ada magazine, dan juga ada single suitnya, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai setelah kalian gitu Dan untuk di bagian sini, di bagian rampingnya itu ada bagian tarikannya, ini namanya bagian tarikan Untuk tarikannya disini sudah menggunakan tarikan yang modern atau tarikan seat driver Intinya bukan lagi menggunakan tarikan grader, tapi disini sudah menggunakan yang namanya tarikan seat driver seperti ini Intinya akan mudah banget, dan pasti akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berguruh Karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan seat driver, bukan lagi menggunakan tarikan grader Kalau dibikin bagian sini, itu ada bagian triggernya, untuk triggernya ini sudah menggunakan triggernya Karena di senapan angin itu ada 2 triggernya, ada triggernya, ada triggernya dan juga ada triggernya Tapi senapan angin ini sudah menggunakan triggernya, dan untuk dibikin triggernya atau pengaman picunya Yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Sehingga kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget, karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan mencapai triggernya Atau safe triggernya saja Intinya agar aman, dan senapan angin kalian tidak dipakai untuk sembarang orang Terus ada bagian hand gripnya atau pegangannya, atau hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip yang ori Sehingga saat tangan angin kalian, jadi alat kalian selanjutnya itu tidak akan berhasil Karena disini sudah menggunakan hand grip yang ori nya akan aman banget Dan untuk bagian senapan angin ini, untuk bagian senapan angin ini Ini namanya bagian setelan power nya Untuk senapan angin ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk berbesar, sementara kayak baby, biawa, dan lain sebagainya Ini juga hanya berbesar yang berkaki 4 Kalau yang small game itu yang buruan yang kecil, semisal kayak itu pai, burung, dan lain sebagainya juga Ini yang sampai kebalik, kalau menggunakan setelan power nya Yang big game yang besar yang small game itu untuk yang kecil Oke kita lanjut bahas ke bagian belakangnya, kita bahas ke bagian popernya Popernya ini menggunakan popor maju mutu Ini akan mudah banget untuk diatur dengan sesuai silakan Karena popernya ini bisa di maju dan mundurkan Dan untuk di belakangnya popernya, juga ada bagian sandaran bau yang terbuka dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk berseder di bau kalian Oke, ada sepek-sepek senapan angin Yang pertama kita bahas ke senapan angin, ya Kedulian senapan angin predator krokodil Kita bahas bagian lalasnya terlebih dahulu Untuk lalasnya ini menggunakan laras t-rex Kalau yang kasih tadi menggunakan laras polimer Kalau senapan angin yang kedua menggunakan laras t-rex Dan untuk lalasnya sudah dilengkapi dengan bagian serobongnya juga Untuk serobongnya itu odiameternya 22 Untuk panjangnya, panjang lalasnya itu 60 cm Alurnya 12 cm, odiameternya 14 cm Dan di bagian ujung lalas juga ada bagian penutup larasnya Karena di siap senapan angin, pasti ada bagian penutup larasnya semua Untuk penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan paradam juga Kalau kalian suka saksiku suka ya, saksiku suka ya Gantinya menggunakan predam Gantinya kalau kalian tidak suka berburu yang busuk Saksiku dibakai pedam saja Agar senyap lalu di galerian senapan angin Di setiap pembunan senapan angin itu ada gratis paradamnya juga Untuk di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga Untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM juga Sama seperti predator yang pertama menggunakan tabung GSM Untuk di bagian antara laras dengan tabung Untuk di bagian satu cincin laras Di bagian sini juga ada bagian cincin larasnya Yang funginya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mendapu yang saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan anget banget Kalau sudah ada bagian cincin larasnya Sebesar kalau tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Pasti tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan nyas agar aman Dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Yang akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Dan bagian pengisian angin Pengisian angin itu juga ada sama ada di bagian sini Pengisiannya juga sama sudah menggunakan mini kupar Sehingga tidak perlu kupar tambahan lagi Dan untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian itu berserangat kompanya dengan kompa kompresor juga Yang tidak ada di pompa PCP Tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasang Itu pasti ada di bagian monometernya Untuk otak monometernya itu ada di bagian bawahnya senaper anginnya Ada di bagian bawahnya sini Kalau senaper anginnya kedua ada di samping sini Kalau senaper angin yang kedua itu ada di bagian bawahnya sini Kalau yang tadi ada di bagian sampingnya senaper angin Kalau senaper angin yang kedua Kalau di bagian monometernya ada di bagian bawahnya senaper angin ini Untuk kapasangnya itu sama di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Kalau semisal angin sudah mencapai 1000 tubuhannya Jangan sampai di nolkan intinya agar senaper angin kalian Pasti akan tetap awet atau punya tidak mudah bodoh juga Makanya kalau bisa setara aja Jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan Agar senaper angin kalian pasti akan awet banget Atau punya tidak mudah bodoh juga gitu Kalau bagian chamber yang bener-bener ini juga sama Kita lanjut bahas ke bagian chamber-nya Untuk chamber-nya ini menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC Kalau yang tadi sudah seri 7 Tapi belum film lagi masih semi CNC Kalau senaper angin yang kedua ini masih seri 6 Masih semi CNC juga Dan di bagian asember sudah ada bagian remonting atau penaruh teleskopnya Yang pentingnya kalau kalian menaruh teleskop Tuasnya ada di bagian aset Berada di bagian sininya juga Dan bagian pengisian pun Untuk pengisiannya pasnya ada di bagian tengah-tengah chamber Berada di bagian sininya juga Untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single suit-nya Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai Setelah kalian karena ada 2 pengisian Misalnya kalau kalian suka dengan magazine Bisa kalian isi dengan magazine Tapi kalau kalian suka dengan magazine Bisa diganti dengan single suit-nya Karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai Setelah kalian karena disini ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single suit-nya Dan bagian tarikannya Untuk tarikannya sama Sudah menggunakan tarikan yang modern Atau tarikan seat lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan general Tapi disini sudah menggunakan yang namanya Tarikan seat lever Sehingga itu lebih mudah banget Untuk senyak keringan banget Saat kalian gunakan untuk berguruh Karena disini sudah menggunakan yang namanya Tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan gendel Lalu bagian sebagian sini Juga ada bagian trigger-nya Untuk trigger-nya ini sudah juga sama Menggunakan trigger mag Bukan lagi menggunakan trigger klasik Lalu di bagian A3 Sudah ada bagian safety trigger Atau pengalaman pinunya Yang fungsi sebagai pengalaman Untuk senapan angin ini Agar bisa dipakai sembarang orang Sebenarnya kalau senapan angin ini Dipakai anak-anak Itu akan berbahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Terima kasih Dan menggunakan senapan angin Untuk senapan angin ini Untuk sembarang orang untuk hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip yang ori juga sehingga saat tangan kalian ini saat kalian pegang untuk hang gripnya itu tidak akan memasak kanan disini sudah menggunakan bagian hang grip yang ori kalau bagian snap powernya juga ada sama ada di bagian sini itu bagian setelan powernya bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk yang buruan kecilnya jangan sampai kebali kalau menggunakan setelan powernya yang bikin yang bisa nanti semua game itu untuk bagian yang kecil tentu begini sama menggunakan popor maju mundur dan menggunakan pomer kayu tapi disini menggunakan popor maju mundurnya mudah banget untuk diatur dengan sesuai silahkan yang disini bisa dimaju dan memutukan untuk bagian popornya tentu di belakangnya apa juga ada bagian sandan bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman lepasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian berikutnya kita besok sempat-sempat kedua senapan angin ini caranya lanjut bahas ke bagian untuk harga kedua senapan angin ini harga senapan angin yang pertama harga senapan angin predatolok aja ini senapan angin yang pertama ini senapan angin predatolok aja ya hargan cuma Rp4.400.000 saja untuk kalian kalau mau membeli senapan angin sudah melakukan tujuh bonus kelengkapnya itu ada ada penerbangan yang kedua senapan angin yang terbaik dan juga ada STKS nya juga yang senapan angin yang kedua senapan angin predator2 harganya cuma Rp4.200.000 saja hanya selesai untuk Rp200.000 saja untuk berikutnya juga sama ada tujuh bonus ada tas senapan angin yang berikutnya terbaik dan juga ada STKS nya juga harganya murah banget ini harganya murah banget ini harganya ada banyak paling cepat-cepat di order jangan sampai ke habis untuk senapan anginnya dan untuk di bulan November ini ada bonus-bonus yang ada tiga bonus kalian bisa pilih dari ketiga bonus itu tetapi hanya bisa pilih salah satu bonus tersebut yang pertama ada bonus beraget di Indonesia kecuali 3W itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTN yang kedua ada bonus teleskop yang ketiga ada bonus kompanya juga nih kalau kalian membeli senapan angin kalian bisa memilih untuk ketiga bonus dan tapi hanya bisa untuk memilih satu saja ya dan untuk di sini untuk pembelian senapan angin juga ada garasinya untuk garasi tabung itu hanya di dua bulan dan untuk garasi akuas itu hanya di dua minggu saja dan untuk di sini untuk packingannya sudah menggunakan packingan kayu juga sehingga itu lebih aman banget dan pastinya akan aman banget saat diantar ke rumah kalian sekarang di sini menggunakan packingan kayu dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini kalian harus hubungi nomor yang ada dibawain sejak kalau tidak ada dibawain ini hubungi nomor admin saja untuk pembelian untuk cara pembayarannya sepastinya ada dua cara ada caca oke atau transfer atau banyak tempat soal itu pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda dan jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dielamatkan sebesar seratus ribu saja untuk anda jadi gajah dari hucun anda dan rata-rata suara bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi kita oke sedikit rekomendasi saja jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk pengetahuan ditulis di kolom komentar di bawah ini saya tidak akan tentu diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati